Halo guys, balik lagi dengan kuklas hobi, dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk nendoroid Yoh Asakura dari Shaman King. Ini adalah figure Yoh saya yang kedua, saya juga pernah sebelumnya, pernah unboxing dan review untuk ban presto pas figure-nya si Yoh dan juga si Ana ya. Dan kali ini yang kita mau lihat adalah nendoroid figure-nya si Yoh, menurut saya juga cukup oke ini, kita lihat sama-sama ya figure-nya dia seperti apa. Oke, untuk dari box-nya ini ada art-nya sedikit, warnanya dominannya orange menurut saya, ini cukup bagus ya untuk box-nya, tapi masih standar untuk nendoroid box. Jadi, jika kalian belum pernah nonton Shaman King, ini ada dua version ya dari animenya, ada yang dari zaman dulu, tahun berapa, saya nggak ingat, mungkin tahun 2000-an ya. Dan baru saja dirilis ulang dari tahun lalu ya, jadi kalian bisa nonton juga ada di Netflix ya. Untuk instruction-nya, walaupun memang lumayan simple untuk parts-parts-nya, untuk swap-nya, tapi mungkin kalian terbaca aja ya, jadi kalian nggak salah atau biar kalian nggak bingung juga. Oke, untuk artikulasinya ini lumayan untuk standar nendoroid ya, ya bisa dibilang ada sedikit tambahan artikulasi untuk bagian lengannya, cuman biasa di bayang nendoroid juga ada seperti itu. Overall, menurut saya masih standar nendoroid ya, dan cukup oke. Jadi, penampilannya, menurut saya ini sudah bagus ya, dari segi kemiripan, menurut saya, dia sudah mirip dengan Yoha Sakura yang kita lihat di animenya. Dan dari segi sculpting dan painting, menurut saya ini juga sudah cukup bagus, dari mukanya bagus, rambutnya bagus, headphone-nya dia juga sudah bagus, dan outfit-nya juga sudah bagus. Jadi, overall, menurut saya, secara penampilan, ini sudah bagus, dan sudah mirip dengan yang di anime ya. Oke, ini untuk face part yang pertama, ini lebih serius expression ya, yang ini ya. Lalu ini yang lebih ke smiling, happy expression. Dan ini adalah Amidamaru yang di spirit ball form, menurut saya ini juga cukup oke ya, untuk si Amidamaru-nya dapat spirit ball form, karena ini yang frame formnya dia, jika si Yoh mau oversoul ya. Jadi, menurut saya cukup bagus si Amidamaru-nya datang dengan versi yang ini ya. Oke, ini untuk namanya, nama Jepangnya lumayan panjang ya, Futonomi Tama no Turugi. Tapi, ada nama Inggrisnya itu Antiquity, jadi saya sebut dengan Antiquity aja, ini yang dipakai Yoh, yang untuk oversoul, dan ini pedangnya dia, Harusame. Dan Harusame ini ada dua part yang berbeda, ini yang sword-nya di dalam scabber-nya ya, dan yang satu lagi, yang sword-nya Harusame-nya disculpted dengan blade-nya. Menurut saya, overall, dari secara penampilan, udah cukup oke ya, untuk dua part harus Harusame ini, menurut saya. Oke, ini untuk lower body part-nya, ini dia jadi bisa posisi duduk ya, karena memang si Yoh itu orangnya suka nyantai gitu, jadi cocok pada lower body part ini. Dan ini, dan ini ekstra leg part-nya, yang lebih band untuk bagian dari knee-nya ya. Dan ini, untuk dua arm part dan hand part-nya, ini bisa dipakai untuk memegang Harusame-nya juga ya. Jadi, untuk arm part dan hand part-nya nggak gitu banyak ya, karena selain ini, ada satu lagi extra hand part, ini yang buat pegang si antiquity tadi. Jadi, jadi menurut saya nggak gitu banyak ya, untuk arm dan hand part-nya. Ini extra join-nya, ini stand untuk si Amidamaru-nya, stand untuk figure-nya, dan ini base untuk figure-nya. Oke, kita akan bikin pose dengan si Yoh ini, saya akan ganti untuk face part-nya, dengan yang muka lebih serius, dan saya akan pose-in kedua tangannya, megang antiquity, dan juga Harusame-nya. Menurut saya, untuk ganti part-nya, ini sangat straightforward ya, tapi tetap saja, mungkin lebih baik dibaca ya, untuk extraksinya, jadi kalian nggak salah, dan nggak bingung dalam pasang-pasangnya. Ya, untuk Amidamaru-nya, ada spot di bagian bawahnya, tinggal dipasangin ke stand yang ini, kalau sudah, tinggal dipasang stand-nya ke base-nya. Sangat gampang ya, jika kalian pernah punya part Nendoroid seperti ini, kalau kalian sudah familiar. Dan seperti itu saja, kita sudah selesai untuk bikin pose Nendoroid si Yoh Asakura. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Genshin Himura, lalu dengan Nendoroid Yuji Itadori, lalu dengan Figma Zenitsu, dan yang terakhir dengan S.A.V. Guard Sakura Haruno. Oke, kita sudah selesai unboxing, langsung masuk aja ke review ya. Dari segi penampilan, menurut saya ini sudah bagus, dari sisi kemiripan, sudah bagus dan mirip dengan yang kita lihat di animenya. Overall sculpting, menurut saya bagus, untuk mukanya, untuk rambutnya, headphone-nya, outfit-nya, dan juga extra parts yang datang bersama figure-nya, ini secara penampilan, menurut saya sudah bagus. Pas-pas ini dapat, menurut saya cukup oke. Ada dua macam Harusame yang disarungin, dan yang fully sculpted dengan blade-nya. Ada antiquity-nya, dan yang menurut saya paling oke adalah Spirit Ball, form dari Amidamaru. Untuk hand part sama arm part-nya, mungkin kurang banyak menurut saya ya. Dan jika bisa saya tambahin, mungkin dia perlu satu face part lagi, mungkin yang dia lebih agak better expression, dengan shouting gitu misalnya. Tapi overall, menurut saya, this is still quite a good Nendoroid figure, menurut saya, masih worth it. Dan, menurut si Yohasakura ini, recommended ya. Oke, habis ini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini, gimana menurut kalian untuk part-part dari si Nendoroid Yohasakura ini. Apa kalian suka dengan parts-nya? Apa menurut kalian di figure yang bagus? Please let me know down in the comment-nya. Dan untuk next video, kita akan melakukan unboxing dan review untuk Figma Inosuke Ashibira yang DX Edition. Ditunggu untuk next videonya ya. And as usual, if you want to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.